Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat-sehat Wah cerah aja wajah Pak Dewan kita ini ya Ya memang kondisinya seperti ini Memang walaupun kita dalam kondisi yang sibuk Semangat dan cerah Kalau udah menjadi pelayan masyarakat Ini kalau udah sungguh-sungguh melayan masyarakat Nampak auranya itu Kak Ji ya Insya Allah sebetulnya dari hati itu Dari hati kita setiap apa yang kita lakukan itu Harus memang betul-betul kita ikhlaskan Untuk betul-betul dengan maksimal Kita melakukan perjaan itu Di dasari dari hati dulu Dari hati atau bahasa lainnya Niatnya harus dipasang Niat itu Nawa itu kita Nah apapun kita lakukan itu harus Berpangkal dari Nawa itu kita Ya Seperti itu Pak Jelok Jadi teman-teman Saya sekarang Bersama Pak Haji Jasmi ya Beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Mekalis Nanti kita tentunya kita akan korek tentang beliau ini Dulunya beliau ini siapa Apa kegiatannya Nanti kita akan korek beliau ya Jadi Pak Haji Pak Haji dulu ini kan Seorang Bukan Politikus Bekerja di bidang kesehatan Kok bisa pula lompat menjadi Politikus Atau Masuk ke Arena politik Ya Memang kalau Kita Gimana itu ya Kalau kita ceritakan Memang Panjang Awal daripada Karir kita itu Sebetulnya kita Sebagai tenaga kesehatan Sebelum kita masuk ke tenaga kesehatan Kita juga masih banyak lagi liku-liku dalam hidup itu Yang tadinya kita akan dari apa Sedikit Perlu juga kita sampaikan bahwasannya Kita ini kan Anak seorang petaninya Anak seorang petani Yang tadinya tinggal di suatu desa Namanya desa Pemantang Panjang Tepatnya Titip Putih Asahan Dulu Asahan Sumatera Utara Sumatera Utara Dan sekarang ini sudah Mekar menjadi Kabupaten Batubara Itulah tempat kita dilahirkan Pak Haji Sedikitnya Perlu juga saya sampaikan Bagaimana Kami itu dari keluarga yang Anak keempat dari Sembilan bersaudara Pak Haji Anak keempat Sebenarnya kami itu Sembilan bersaudara Tetapi Ada dulu Ceritanya Kakak kami atau abang kami Duluan dipanggil yang kuasa Jadi kami Tinggal delapan orang Dan Saya anak keempat Jadi Perjalanan hidup itu Sangat Ini Pak Johan Sangat Bisa dikatakan Banyak liku-liku Dalam hidupan itu Yang dilalui Yang namanya Di kampung itu kita Orang tua kita Yang namanya Anak yang Begitu banyak Mungkin saja Kehidupan juga Tidak memadai Seperti itu Dan kita juga Alhamdulillah Itulah Jasa daripada Orang tua kita Orang tua kita Melahirkan kita Dan ayah kita Membesarkan kita Dengan ekonomi yang Ya bisa dikatakan Menengah ke bawah Dan seorang petani Terus Alhamdulillah bisa Menyekolakan kami Semua Semua Sampai serjana Rata-rata serjana Jadi itu Merupakan Jasa daripada orang tua Yang tidak bisa Terbalaskan oleh kami Alhamdulillah Sedikit saya Sampaikan juga Pak Jol Saya Ngiti karir ini Dalam hatian Saya di Ada Abang kami Yang di Atasan kami Yang paling besar Dia itu memberikan Motivasi Dorongan Bagaimana adik-adiknya Ini bisa Arus sekolah Arus sekolah Walaupun di masa itu Di asan itu Masuk perkampungan 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 Bukan lingkungan Pendidikan ya Bukan lingkungan Pendidikan Banyak di sana itu Anak-anak Anak-anak Sebayaan Yang tidak Sekolah Yang putus sekolah Tapi Semangat daripada orang Karena Prinsip daripada orang tua kami itu Kita Kalau mau sekolah Sekolah Kalau tidak mau sekolah Misalnya kita mau berumat tangga Ya silahkan berumat tangga Tetapi Kalau mau sekolah Fokus sekolah Jangan memikirkan Misalnya biaya Dan itu-itu Orang tua kami Seperti itu Sampai alhamdulillah Kami itu Bisa mendapatkan pendidikan Dengan Dengan jasa Orang tua yang begitu Apa Gigihnya dia Bermakai macam Dari petani Juga berdagang Akhirnya Kami juga sudah dididik Dari Dari Kecil Ya dari kecil Kita dididik Menjadi bagaimana Kita tuh harus Bisa beradaptasi Dengan orang-orang Harus ada Etika-etika kita Kepada orang lain Jangan kita Asal-asalan Itu memang Sudah Diterapkan Adab Adab Nah itulah Yang diterapkan Oleh orang tua kami Dan pertama sekali Kejujuran Nah kejujuran Itu harus Betul-betul menjadi Dara daging Itu adalah modal Untuk bagaimana Kita ke depannya Mau bagus Tak bagusnya Dari situ Jadi Pak Haji Kan dari Sumatera Utara Ya Merantau di Rio ini Apakah langsung Di sini Atau Di tempat lain Terlebih dahulu Itu tahun berapa Pak Haji Sedikit juga Saya sampaikan Pak Jo Bahwasannya Saya dulu kan Dari tamat SMA Yaitu Lebih kurang Tahun 89 Saya sudah tamat SMA Jadi Alhamdulillah Waktu itu Sebelum Sebelum Ini Ke Bagian kesehatan ini Saya itu Ingin Tahulah yang namanya Kita baru tamat sekolah Iya Baru tamat sekolah itu Emosi kita itu Terlalu Begitu Semangat-semangatnya Saya itu harus menjadi Engkata apa Polisi Bisa itu Setelah tamat SMA Setelah tamat SMA Tahun 89 Oh jadi pernah masuk Pernah Udah terkepolisian Oh udah tiga kali Tiga kali saya Kepolisian Akabri Angkatan Darat Terus Oh kepolisian Akabri Akabri Ya Bintaranya juga Dari angkatan darat Juga Semua kita sudah Kita lewati Oh gitu Tapi Alhamdulillah Memang Rizkinya gak ada disitu Pak Jur Rizki kita gak ada disitu Memang kemauan kita Tapi Kita bisa Bayangkan bahwa Ketentuan itu Memang Allah yang betul Kita cuma berusaha Dan akhirnya Saya juga gak mau Pulang ke kampung Dalam artian kita tuh Agak ada Gensinya juga Harus berhasil Harus berhasil Pokoknya saya Harus berhasil Jadi saya melalang buana Keluar tempat Kemarin tuh Pernah saya ke Aceh Pernah juga Pak Aceh Masih lajang Masih lajang Taman SMA 89 Saya ke Aceh Terus ke Loksmawe Ke Buang Bintang Banda Aceh Ya semua daerah-daerah Aceh Kita lewati Nah disana itu Kita punya prinsip Kita harus bekerja Apapun yang bekerja Tapi Yang penting Alah Saya bekerja di Di rumah makan Sebagai apa Melayani Pernah di rumah makan Membantu rumah makan Membantu rumah makan Awal-awalnya Jadi supirnya Punci piring Nah Baru Baru ke belakangan Saya kira Pak Haji ini Langsung Posisinya Jadi pejabat Pohong Dari 0 juga Dari bawah juga Ini jelas 0 besar Akhirnya Tahun Berapa itu ya 9 8 9 9 3 Tahun 9 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 Disuruh pulang Bahwasannya Waktu itu Mamak saya sakit Katanya Sebetulnya bukan sakit Rupanya rindu Rindu dengan saya Jadi alasannya sakit Yang namanya kita itu Masa-masa semangatnya Baru-baru Taman SMA Jadi kita tak berpikir Apa kadang-kadang Disitulah dosa kita Kepada orang tua kita Tapi orang tua kita Disampaikan bahwasannya Orang tua sakit Saya pulang Akhirnya Tahun 93 itu Ada adik saya Adik saya itu Tamatan dari Akademi Perawat Akademi Perawat Dia menyuruh kita Abang masuk di perawat aja Ada adik Adik saya Perempuan Lagi perawat Abang di apa Itu pagi waktu itu Belum jadi Perawat lagi Belum Masih mulang-mulang Buana Tadi pulang dari Perantul Saya balik lagi ke Medan Terus adik memberikan Motivasi Abang harus Masuk Di Akber Akademi Perawat Jadi nanti kalau memang Abang Punya niat juga Untuk masuk di Angkatan Baik Akabri Angkatan Darat Dan lain-lain Sebagainya Bisa nanti masuknya Jalur dari Tamatan dari Kesehatan Jadi disitulah Saya semangat Semangat lagi Dan daftar Adik kita yang Mendaftarkan Adik Mendaftarkan Alhamdulillah Beliau Memang sudah mulai Inilah Membuka Klinik Belaya pengobatan Atau klinik Di saat itu Sudah buka Bisa melakukan Kegiatan-kegiatan Kesehatan Melayani masyarakat Akhirnya saya Baru masuk Dia baru tamat Kita baru masuk Adik ini Memang sebetulnya Tantangan kita Cukup berat juga Karena kita Sudah tiga tahun Sudah tiga tahun Kita Nganggur Bisa dikatakan Dari Taman SMA 89 Masuk ke 90 sekian 93 Baru kita masuk ke Akper Kan gitu Alhamdulillah Berkembangnya Berjalannya Waktu Tamatlah dari Akper Tahun 96 96 Dan itulah bertemu dengan istri Berarti bertemu dengan istri Di Di lokasi yang sama Di masa kuliah Di masa kuliah Kalau sekarang bisa dekat dengan Cinta lokasi Ada cinta Ada cinta lokasi juga Tidak lupa yang Bapak Aji kita Saya kira aja Jadi alhamdulillah Pak Jol Di situ juga Kadang-kadang semangat kita Untuk misalnya Belajar lagi Ketika kita berteman Dengan kawan-kawan Di Waktu kita berdibigan itu Nah disitu banyak teman-teman Jadi kita Jadi Pak Aji Bertemu dengan istri Di saat itu Jadi menikahnya Setelah tamat Apakah langsung Tamat Setelah tamat Langsung Tahun 96 Satu tahun lah Langsung menikah Langsung menikah Jadi setelah menikah Langsung ke Merantau ke Rio Enggak Satu tahun kami di Medan Setahun ke Medan Istilahnya mencari Pekerjaan-pekerjaan Waktu itu belum ada Pekerjaan tetap Belum Belum ada Dua-duanya Termasuk istri Iya istri pun belum ada Jadi Waktu itu Istilahnya kita Bekerja lah Apa yang bisa kita lakukan Mungkin kita Karena kita orang kesehatan Tentunya kita Masuk Misalnya di klinik Di bidan Untuk bagaimana Untuk Perjalanan ekonomi kita Untuk makan aja Dan sebelum saya Bekerja Pak Jir Kita punya abang juga Di atasan saya Kerja itu Bagi jualan ayam Jadi ikut saya kerja disitu Sebelum saya ada kerja tetap Jadi Pak Ji sempat juga Berjualan ayam Berjualan ayam Bukan saya ahli potongnya Ahli potongnya Saya memotongnya Pak Ji Jadi hati-hati teman-teman Jadi berjualan ayam Potongnya nih Jangan macam-macam Jadi maksudnya kayak gini Pak Ji Kita dalam hidup itu Harus kita lewati semua Jangan Jangan kita merasa Oh kita ini sudah hebat Ini kita berlalu saja Tapi bagaimana Bentuk kita Merasa syukur Semua Apa yang diberikan Apa yang sudah diberikan Yang kuasa itu Dan bersabar Bersabar Sebelum kita mendapatkan Yang terbaik Yang paling terpenting Kita tuh harus Benar-benar Melakukan Oh ini Apalagi kita sudah menikah Menyatanggung jawab Nah sekarang ini Apa yang bisa kita lakukan Untuk menghidupkan Keluarga kita Nah ini misalnya Selangkah Baru kita bisa lakukan Ya gak apa-apa Nanti ke depannya Baru kita ini lagi Gitu Pak Jal Jadi Saya kira Perjalanannya Langsung Jadi Jadi pejabat Atau jadi apa gitu Rupanya Sampai Sempat Jualan ayam juga Sempat Jualan ayam Waktu di Medan Saya Jualan ayam Baru Sambil jualan ayam Sorenya Cari-cari link Juga lah Untuk Bagaimana bisa kita bekerja Sesuai dengan Profesi kita Tapi Alhamdulillah Tak lama Dari Fondisi itu Alhamdulillah Ada Rumah sakit Yang menerima kita Itu rumah sakit Morawah Namanya Di Medan Jadi sempat kerja rumah sakit Kerja di rumah sakit Sama istri Dua-duanya Enggak Saya sendiri Istri kerja di klinik Klinik Jadi kami itu semua Bekerja Walaupun Yang namanya Bekerja di rumah sakit ini Dia nampak Pamornya Yang begitu besar Tapi Gajinya sedikit Sekali Rasanya kita Memang tak mampu Makanya setahun Saya Apa Saya jalani Profesi saya ini Untuk di Medan Nampaknya Untuk kemajuan Begitu apa Memang agak lambat Jadi Akhirnya Saya memutuskan Dan kebetulan Pula Kemarin Mertua Memang sudah ada Di Rial Oh Sudah ada Di saat itulah Pak Haji Memutuskan Untuk Merantau Krio Itu tahun Berapa Tahun Lebih kurang Tahun 89 99 99 Memutuskan Untuk Merantau Nah setelah Merantau Itu apakah Pak Haji Langsung Mendapat Pekerjaan Atau Di perusahaan Atau Membuka Luangan Pekerjaan Sendiri Bagaimana Saya itu Mendiri Berusaha Sendiri Enggak Enggak Pernah Bekerja Di perusahaan Di klinik Rumah Sakit Yang ada Di Riau Saya dari sana Itu memang Sudah Berdekat Karena Kita punya Basic Keterampilan Satu tahun Sudah Di rumah sakit Bagaimana Kita Cara Melayani Masyarakat Pasien Terus Ilmu-ilmu Dari dokter Sudah Banyak Kita Dengan Dengan Apa Dengan Kepercayaan Itu Kita Lakukan Di tengah-tengah Masyarakat Yang ada Di sini Secara Kebetulan Di sini Ini Di tempat Saya Di Duri Ini Di Simbang Bangko Ini memang Belum ada Tenaga Kesehatan Belum ada Klinik Tahun 99 Itu Belum ada Pak Haji Pindah Itu Langsung Buka praktek Buka praktek Di rumah Suami-istri Jadi Waktu itu Kita Nyewa Di Simpang Di Simpang Dan Saya Sudah Membuat Bekal Obat Sudah Bawa Satu Tas Itulah Sebagai Modal Kita Alhamdulillah Adik Saya Juga Yang Memberikan Modal Itu Adik Kita Ada Adik Yang Motivasi Tadi Yang Di Klinik Tadi Memberikan Monsipasi Apatah lagi Kondisi Saya Waktu itu Kata Pak Joe Istri Dalam Keadaan Hamil Pindah Di Sini Pindah Kemari Istri Dalam Keadaan Hamil 7 Bulan Alhamdulillah 2 Bulan Di Sini Terus Langsung Memiliki Anak Anak Lahir Disini Tadinya Sebetulnya Produksinya Produksi Sumatera Utara Medan Tapi lahirnya Di Riau Jadinya Riau Jadinya Kok bisa Pula Haji Tadi Bisa Masuk Ke Rana Politik Itu Bagaimana Itu Panjang Juga Ceritanya Sebetulnya Saya Disini Hampir Dukung 20 Tahun Terus Kita Sudah Berbaur Dengan Kawan Kawan Di Sana Sini Dan Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Memang Kami Itu Dari Keluarga Memang Ada Juga Darah Darah Politik Abang Kami Yang Paling Besar Di Medan Juga Seorang Dewan Ada Anggota Dewan Cuma Mungkin Darah Itu Sebetulnya Saya Itu Dari Dulu Abang Saya Sudah Mendidik Saya Untuk Bagaimana Bisa Masuk Kedalam Rana Politik Cuma Saya Memang Betul-betul Elergi Dengan Politik Apatah Lagi Istri Kan Gitu Tetapi Ketika Kita Berada Disini Bisa Berbaur Dan Disitu Timbul Rasa Kemauan Untuk Bervolite Itu Di Pertai Pertai Ketentu Tepatnya Saya Ini Di Pertai Keadilan Sejatera Yang saya Sering Mengikuti Agenda-agenda Dari Pertai Saya Itu Yang Sekarang Ini Yang Saya Naungi Waktu Itu Ikut Ikut Sama Kawan Kawan Ada Agenda Pertemuan Pertemuan Gitu Jadi Orang Akhirnya Berapa Lama Dari Itu Ada Pencalekan Jadi Dari Struktur Menghubungi Kita Jadi Pak Haji Tadi Direkrut Oleh Struktur Partai Politik Mungkin Mereka Memandang Pak Haji Mungkin Dianggap Bisa Untuk Mewakili Mereka Di Daerah Ini Jadi Mungkin Di situ Pak Haji Pak Haji Direkrut Untuk Pencalon Cari Di saat Itu Jadi Pak Haji Memutuskan Itu Apa Dasar Pak Haji Tujuan Pak Haji Masuk Di Partai Politik Apa Sebenarnya Sebenarnya Satu Tekad Sebetulnya Kemarin Kita Sudah Menolak Menolak Untuk Tidak Diikutkan Dalam Kanca Politik Akhirnya Mungkin Ini sudah Merupakan Ketentuan Yang Kuasa Dengan Satu Tekad Dan Niat Kita Nawa Itu Kita Adalah Bagaimana Kita Bisa Berbuat Untuk Masyarakat Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat Dan Mungkin Selama Ini Masyarakat Mengharapkan Perwakilan Perwakilan Dari Dari Daerah Masing Masing Nah Disitulah Niat Kita Terbaik Jadi Dasar Itu Melalui Partai Politik Inilah Pak Haji Bisa Berbuat Jauh Lebih Banyak Untuk Masyarakat Jadi Itu Dasar Memang Sebelumnya Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Memberikan Pelayanan Tapi Mungkin Dari Segih Kepolitik Ini Mungkin Lebih Banyak Lagi Berbuat Untuk Masyarakat Harapan Harapan Yang Sifatnya Bantuan Misalnya Inilah Bisa Melalui Jalur Politik Ini Luar biasa Rupanya Pak Haji Sudah Dua Priority Katanya Insyaallah Jadi Kemarin 2014 Sampai 2019 Namun 2019 Kemarin Kita Istirahat Setahun Arti Istirahat Seperti Apa Istilah Kemarin Tidak Tidak Bisa Masuk Kita Kawan Kawan Kita Yang Lain Yang Masuk Tertunda Alhamdulillah Waktu Kemarin Itu Ada Sahabat Kita Kawan Kita Yang Di Atasan Saya Kemarin Itu Berkompetisi Di Bupati Jadi Otomatis Dengan Dia Naik Ke Bupati Kita Harus Menggantikan Dia Berarti Dia Mengundurkan Diri Mengundurkan Diri Dan Kita Menggantikan Bila P.A.W. Alhamdulillah Jadi Makanya Sekarang Ini Dengan P.A.W. Yang Kita Dapatkan Ini Adalah Manfaatnya Untuk Masyarakat Yang Bisa Kita Kontribusikan Untuk Masyarakat Istilahnya Apa-apa Yang Jadi Harapan Harapan Masyarakat Yang Selama Ini Diharapkan Insyaallah Walaupun Sekarang Ini Saya Juga Merasa Bahasanya Saya Itu Belum Seberapa Berbuat Untuk Masyarakat Belum Seberapanya Tapi Ini Yang Bisa Kita Lakukan Semampu Kita Kita Lakukan Jadi Tentu Bertolak Belakang Antara Profesi Pak Haji Yang Dahulu Dengan Sekarang Apa Suka Dan Dukanya Pak Haji Jalan Semenjak Menjadi Anggota Dewan Sebetulnya Ya Gimana Pak Haji Sebetulnya Sukanya Itu Kita Bisa Berbuat Untuk Masyarakat Melayani Masyarakat Dan Kita Punya Slop Untuk Bagaimana Kita Bisa Memberikan Aspirasi Kita Untuk Masyarakat Masyarakat Kita Tapi Apa Dukanya Kadang-kadang Kita Memang Di Dewan Ini Kadang-kadang Waktu Itu Kadang-kadang Kami Itu Kalau Di Dewan Itu Tak Ada Waktu Kadang-kadang Sampai Tengah Malam Sampai Apa Misalnya Masa-masa Pembahasan Kan Gitu Jadi Ini Tidak Ada Waktu Harus Kita Menyelesaikan Tugas Yang Diberikan Sama Kita Seperti Itu Jarak Apalagi Jarak Tempuh Kita Ini Agak Jauh Tapi Di Kabupaten Kita Menyebrang Tapi Yang Namanya Tanggungjawab Kita Sebagai Anggota Dewan Itu Kita Harus Jalankan Harus Dengan Niat Kita Tadi Mengenai Konstituen Pak Haji Tentu Pak Haji Kan Anggota Dewan Dia Kan Dipilih Oleh Masyarakat Tentu Para Pemilih Pak Haji Itu Tentu Berharap Berharap Yang Sangat Besar Kepada Pak Haji Sama Anggota Dewan Kan Tentu Saya Sendiri Tahu Anggota Dewan Itu Beda Dengan Eksekutif Atau Dengan Bupati Dan Gubernur Misalnya Nah Bagaimana Pak Haji Untuk Menyikapi Masyarakat Didapil Pak Haji Tentu Masyarakat Pengetahuan Tidak Sama Semua Ada Yang Mengetahui Semua Persoalnya Akan Dilemparkan Kepada Pak Dewan Otomatis Tentu Pak Dewan Tidak Bisa Untuk Merealisasikan Atau Menampung Tentu Mereka Kecewa Oh Ini Bagaimana Pak Dewan Kemarin Sementara Dewan Terbatasan Itu Bagaimana Pak Haji Untuk Menyikapi Itu Sebetulnya Gini Pak Jal Kita Memang Harus Bisa Berjiwa Besar Dan Bisa Menanggapi Semua Masukan Masukan Dari Masyarakat Sebetulnya Dewan Ini Ada Punya Keterbatasan Sebetulnya Kadang Kadang Kan Begini Juga Seperti Tadi Pak Jal Sampaikan Bahwasannya Masyarakat Ini Merasa Bahwasannya Dewan Itu Adalah Segala Galanya Sebetul Kalau Kalau Masyarakat Tahu Bagaimana Perjuangan Kami Ini Untuk Masyarakat Masyarakat Itu Betul Baru Apa Namanya Itu Baru Dia Sempati Tidak Berharap Kadang-kadang Masyarakat Tidak Menyampaikan Kita Sudah Duluan Memberikan Penyampaian Itu Bagaimana Aspirasinya Itu Bisa Realisasi Kepada Masyarakat Nah Inilah Perlu Kita Menimal Kita Harus Serap Semua Apa Yang Disampaikan Oleh Masyarakat Itu Dan Kadang-kadang Ada Yang Yang Berhasil Dan Ini Yang Perlu Kita Berikan Pengertian Kepada Masyarakat Itu Jangan Sampai Istilahnya Kadang-kadang Kalau Yang Namanya Memuaskan Itu Tak Bisa Kita Puaskan Semuanya Apatul Lagi Kami Ini Berada Di Dapil Batin Solapan Ada 13 Desa Ada Berapa Dewan Sekitar Dua puluhan Dewan Dewan Dewannya Lebih Kurang Berapa Dewan Yang Ada Di Dapil Ini Tujuh Tujuh Disini Dapil Tujuh Orang Dapil Kita Tujuh Orang Itulah Yang Punya Aspirasi Untuk Menyampilkan Aspirasi Masyarakat Dapil Ini Jadi Kalau Kecewaan Masyarakat Wajar Wajar Saja Cuma Saja Kita Perlu Adanya Selaturahim Yang Kita 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 Apa Sering-sering Kita bangun Terus Teraturahim Kita Dengan Kawan-kawan Kita Menima Ini yang Perlu Kita Bangun Dan Kedepannya Maksudnya Ada mungkin Harapan Dia Yang ini Tidak Tidak Bisa Kita Realisasikan Mungkin Yang kedepan Pula Bisa Kita Apakan Lagi Seperti Itu Inilah Perlu Kita Berikan Pengertian Kepada Masyarakat Kita Jadi Ini kan Sudah Dekat Dekat Waktu Politik Bagi Apakah Pak Haji Masih Berniat Atau Siap Untuk Melanjutkan Lagi Kalau Kita Ini Dari Pertai Keadilan Sejahtera Pertai Keadilan Sejahtera Kita Tidak Bisa Meminta Kita Tidak Minta Tapi Pada Intinya Kalau Pertainya Masih Mencalonkan Kita Kita Siap Berjuang Masih Siap Berjuang Untuk Terjun ke Masyarakat Untuk Berkecimpung Di tengah-tengah Masyarakat Apakah Pak Haji Lebih nyaman Misalnya Tidak Di Dewan Tentu Pak Haji Bisa Waktunya Diluangkan Semua Untuk Keluarga Untuk Teman-teman Kalau di Dewan Waktu Sangat Terpuras Bagaimana Pak Haji Sebetulnya Begini Sebetulnya Inilah Sudah Kita Ditaktirkan Sebetulnya Sebetulnya Ini Di Dewan Ini Kalau Mencari Tenangnya Memang Kita harus Wira Swasta Saja Misalnya Kita Berkebun Atau Berladang Atau Dan lain Sebagainya Wira Swasta Itu yang Lebih nyaman Lagi Dibandingkan Kita Di Dewan Ini Karena Di Dewan Ini Setidaknya Kita Punya Tantangan Tantangan Berkaitan Dengan Undang-undang Berkaitan Dengan Hukum Seperti Itu Kalau Salah-salah Kita Melangkah Bisa Saja Kita Menjebak Dengan Hukum Seperti Itu Tetapi Ini Sudah Menjadi Tanggungjawab Yang Diberikan Kepada Kita Kita Tidak Bisa Bilang Tidak Seperti Itu Nah Kalau Nyamannya Tetap Nyaman Di Luar Di Politik Seperti Itu Sebetulnya Di Dalam Agama Kita Sudah Menekankan Bahwasannya Sebaik-baik Kita Itu Sebaik-baik Manusia Itu Adalah Manusia Yang Bermanfaat Untuk Masyarakat Disitu Ada Itu Yang Memberikan Motivasi Kepada Kita Bagaimana Kita Bisa Menjadi Orang Yang Terbaik Kita Allah Melalui Dewan Tadi Mungkin Yang Tadinya Kita Tidak Bisa Berbuat Atau Tidak Bisa Memberikan Bantuan Yang Begitu Banyak 100 200 300 Dengan Dengan Pokok-pokok Pikiran Kita Aspirasi Kita Yang Sudah Dibajatkan Ke Kita Setiap Dewan Ini Yang Direalisasikan Kepada Masyarakat Masyarakat Kita Pak Haji Di Dewan Itu Setahu Saya Kan Ada Yang Turun Langsung Masyarakat Reses Jadi Reses Itu Pengerti Kan Bertemu Langsung Masyarakat Yang tadinya Kita Dewan Itu Kan Setiap Masa Sidang Kita Berada Di Kantor Kantor Ada Masanya Kita Setelah Abis Ke Kantor Kita Harus Turun Ke Masyarakat Itu Kegiatannya Apa Aja Dua Reses Kegiatannya Disitu Kita Menampung Aspirasi Kita Mengumpulkan Masyarakat Dan Mungkin Kita Bisa Mendatangi Satu Perusahaan Masyarakat Sampaikan Untuk Mengumpulkan Masyarakat Ada Di Dapil Kita Masing-masing Dan Memberikan Semacam Apa Pengertian Kepada Masyarakat Dan Menampung Mungkin Selama Ini Ada Yang Mau Disampaikan Unik Unik Sampaikan Program Program Yang Kami Dan Akan Nanti Ini Kami Laporkan Kedewanan Kami Apa Pesan Pak Haji Kepada Teman-teman Ini Pak Haji Ini Termasuk Unik Juga Sejarahnya Mulai Dulu Dari Pekerja Sumpir Sipiring Sipiring Putong Ayam Dan Penayap Jadi Menurut Saya Ini Sangat Perlu Juga Ini Dicontoh Oleh Teman-teman Bahwa Kita Itu Semua Bisa Menjadi Orang Semua Bisa Kita Menjadi Sukses Jadi Yang Penting Kita Semangat Jangan Pernah Putus Asa Dan Kita Terus Cari Motivasi Motivasi Supaya Kita Semangat Untuk Memulai Baik Itu Usaha Atau Pekerjaan Contohnya Beliau Ini Dulunya Ya Seorang Mungkin Kita Katakan Kuli Juga Laya Di Suat Hidup Tapi Bisa Secara Ekonomi Maupun Secara Sosial Jadi Pagi Apa Pesannya Nanti Untuk Teman-teman Ya Kepada Teman-teman Semua Yang Namanya Dalam Kehidup Itu Tetap Ada Getar Getirnya Ada Apa Namanya Itu Ada Liku-liku Yang harus Kita Jalan Yang paling Terpenting Noah itu Kita Niat Kita Bagaimana Kita Bisa Bekerjaan Dengan Sebaik-baiknya Semangat Dalam Menjalankan Semua Apa Yang kita Lakukan Itu Jangan Kita Merasa Melihat Orang Yang Sudah Mampu Melihat Orang Yang Sudah Masanya Kita Dalam Meneliti Karir Ini Kita Memang Harus Kita Mensyukuri Apa Yang kita Lakukan Ini Dan Yang Paling Terpenting Kita Harus Niat Kita Dengan Ikhlas Untuk Melakukannya Jadi Dengan Lama Kita Bisa Melakukan Yang Terbaik Yang Terbaik Dan Mungkin Ketentuan Ini Terlepas Dari Ketentuan Yang Puasa Kita Cuma Kita Cuma Kita Berusaha Saja Seperti Itu Yang Penting Kita Harus Yakin Bahwasannya Ketentuan Itu Pasti Akan Datang Yang Terbaik Buat Kita Yang Penting Kita Harus Lakukan Yang Terbaik Setiap Apa Yang Kita Lakukan Yang Terbaik Insyaallah Kita Menuhi Yang Terbaik Buat Kita Kedepannya Ya Oke Terima kasih Pak Haji Sudah Menerima Kami Berkunjung Di Sini Dan Kami Sangat Bersyukur Sudah Mendapatkan Motivasi Dari Pak Haji Memberi Semangat Kepada Kita Teman-teman Kemudahan Sejarah Panjang Hidup Beliau Ini Bisa Kita Ambil Yang Positifnya Dan Kita Bisa Juga Sukses Seperti Beliau Dan Beliau Ini Dulunya Seorang Menteri Keliling Sehingga Beliau Sekarang Keliling Untuk Menampung Aspirasi Masyarakat Terima kasih Pak Haji Atas Motivasinya Pak Haji Setelah Teman-teman Kita Sudah Dulu Acara Kita Pada Malam Hari Ini Kami Ucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh